ini merupakan trikodharma yang saya dapatkan dari sampel yaitu yang dua kap yang atas ini adalah dari tanah humus yang diambil dari hutan yang ada di Pontianak ini ini saya letakkan, saya isolat ketika sudah ada beberapa warna jamur saya pilih jamur yang warna hijau seperti ini, ini hanya berapa tunulan Alhamdulillah hijaunya kayak lumut ya, baru 3 hari nah ini kita bisa lihat tuh, kayak lumut yang satu ini, yang bawahnya yang ini, ini merupakan dari biang kompos biang kompos saya hanya menggunakan 3 taburan saja ternyata ya, warnanya tidak mau kalah dengan yang dari isolat tanah hutan ya itu lihat kalau kita perhatikan sama ya sekilas ya jadi antara tanah hutan dan biang kompos yang sangat luar biasa sekali untuk dekodarmanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekan-rekan semuanya salam sehat selalu salam sejahtera untuk kita tetap semangat dalam beraktifitas baik teman-teman pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan membuat sebuah tutorial sesuai dengan permintaan bali-beli dan juga teman-teman semuanya tentang tutorial mengembangkan biang kompos untuk diambil trikodarmanya atau mengisolat trikodarma jadi yang saya lakukan itu sangat simple sekali ya sangat simple sekali dan ya tadinya iseng-iseng ya iseng-iseng coba sih biang kompos ini kan juga mengandung trikodarma kalau saya bisa mengisolat atau bisa mengambil trikodarma dari daun bambu dari tanah hutan yang saya berikan nasi karon yang kemarin juga saya membuat itu ya ada dua kap yang dua kap itu adalah dari tanah hutan yang saya kasih trik apa nasi yang karon terus yang satu kap itu menggunakan trik menggunakan apa namanya biang kompos nah untuk biang kompos sendiri saya hanya menaburkan tiga titik di tengah kap ini kap seperti ini ternyata hasilnya yaitu tidak mau kalah dengan yang tanah baru yang saya apa yang kawan saya ambil dari hutan yang ada di Pontianak itu hijau dalam jangka waktu hanya tiga hari saja sudah rata dengan apa namanya jamur trikodarma untuk masalah manfaat dari trikodarma seperti apa cara pengaplikasian trikodarma seperti apa mungkin tidak saya jelaskan di video kali ini tapi untuk kesempatan kali ini saya hanya untuk fokus terlebih dahulu cara saya untuk mengembangkan biang kompos menjadi trikodarma seperti ini salah satunya ini yang sangat simple sekali saya lakukan cuma cup seperti ini wadahnya ini dilobangi di kawat seperti ini bisa dipanaskan menggunakan lilin atau menggunakan kompor atau bisa coba dengan soldier dilobangi tutupnya setelah itu diisi dengan nasi yang sudah karon nah ini nasi yang sudah karon setelah diisi nanti ditaburkan apa namanya biang kompos ke atas nasi yang karon ini tadi nah hasilnya kurang lebih seperti ini nah ini saya tulis BK biang kompos gitu aja ya nah ini sangat simple seperti ini nah ini setelah dilobangi seperti ini ini saya tutup menggunakan plastik saya masukkan ke plastik hitam seperti ini nah intinya intinya dari pembuatan ini saya menghindarkan nasi yang sudah diberi biang kompos ini dari sinar matahari meskipun meskipun disitu tidak terkena sinar matahari langsung tapi saya tetap mengupayakan supaya nasi yang sudah saya kemasin tadi yang sudah saya taburi dengan biang kompos tidak terkena sinar matahari langsung ataupun ataupun sinar sinar biasa itu tidak saya perkenankan saya tutup seperti ini saya masukkan dalam kardus dalam jangka waktu 3 hari alhamdulillah nasi ini sudah terpenuhi dengan jamur terikoderma ini nanti akan saya update lagi 3 hari ke depan seperti apa hasilnya seperti itu aja ya sangat simpel sekali setelah kita kemas semuanya kita memasukkan ke dalam kardus seperti ini cukup disusun seperti ini tutup lalu kita lakukan sudah kita tutup rapat letakkan di tempat yang teduh yang sejuk yang tidak terkena sinar matahari kalau bisa jangan sampai terkena cahaya juga agar lebih cepat jadinya kalau sudah seperti ini ini yang kemarin ini saya ambil ini sudah jadi nah ini kalau sudah seperti ini tinggal kita letakkan aja di pangkal tanaman kita atau media kita boleh juga nanti di enjekkan lagi menggunakan air cucian beras insya Allah nanti video yang cara pengaplikasiannya kita bikin di lain kesempatan atau gak mau ribet ya tinggal letakkan aja trikodharma yang sudah jadi tadi satu cimpit satu cimpit di media tanam kita ataupun di pangkal perakaran tanaman yang kita gendaki nah itu insya Allah bisa membantu mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan jamur ataupun dengan patogen itu yang sudah saya praktekan seperti itu dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang lain bisa mempraktekan juga ya mungkin dalam kita mempraktekan ada yang berbeda caranya berbeda ya tentu banyak ya itu yang saya lakukan seperti itu jadi silahkan untuk berkreasi sendiri-sendiri berdasarkan pengalaman pribadi mungkin dengan mencoba-mencoba ataupun sharing dengan rekan-rekan yang lainnya sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat intinya disini adalah bagaimana caranya kita menghidupkan mikroba atau menghidupkan tanah kita agar tanah kita disubur sehingga tanaman apa saja yang kita tanam disitu bisa menjadi subur kuncinya hidupkan dulu tanahnya maka tanamannya akan subur selamat mencoba dari saya cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat beraktifitas